PSM Makassar dan PSS Sleman, rebutan keeper PSIS, Semarang PSM Makassar dan PSS Sleman dikabarkan tengah membidik pemain yang sama di bursa transfer jelang bergulirnya, Liga 1-2-0-2, 2 hingga 2023 Kali ini, yang sama-sama diincar PSM Makassar dan PSS Sleman merupakan pemain dengan posisi sebagai penjaga gawang atau keeper Keeper yang tengah masuk radar perburuan PSM Makassar dan PSS Sleman ialah penjaga gawang PSIS, Semarang, Jandia Eka Putra Penjaga gawang PSIS, Semarang, Jandia Eka Putra dikabarkan diminati oleh PSM Makassar dan PSS Sleman Kabar PSM Makassar tertarik memboyong keeper PSIS, Semarang, Jandia Eka Putra dikabarkan oleh akun Instagram bursa transfer generasi PSM pada Rabu 8 Juni 2022 Rumor PSM Makassar tertarik datangkan keeper PSIS, Semarang, Jandia Eka Putra 34 tahun Jandia sendiri masih berstatus pemain PSIS, Semarang, kontraknya baru berakhir 2023 tulis generasi PSM Keeper berusia 32 tahun itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan Dewa United Sementara itu dilansir danpasarupdate.com dari akun Instagram bursa transfer napak football Pada Rabu, 8 Juni 2022 Mengabarkan keeper PSIS, Semarang, Jandia Eka Putra akan berlabuh ke PSS Sleman Wangsit baru Jandia Eka Wangsitnya akan berlabuh ke PSS Sleman musim depan Tulis akun tersebut Dilansir danpasarupdate.com dari laman transfer mark Kontrak Jandia Eka Putra dengan PSIS, Semarang masih sampai 31 Maret 2023 Namun menarik dinantikan akankah Jandia Eka merapat ke PSS Sleman Atau justru berlabuh ke PSS Makassar Terima kasih telah menonton!